Ya kita ke informasi jelang Piala Dunia 2022, pemirsa bola yang digunakan legenda Argentina Diego Maradona saat melakukan gol tangan Tuhan di Piala Dunia 1986 akan segera dilelang. Nilai bola legendaris tersebut diperkirakan mencapai 50 miliar rupiah. Wow! Legenda Argentina Diego Armando Maradona pernah mencetak gol kontroversial di Piala Dunia Meksiko 1986. Saat laga melawan Inggris di perempat final, Maradona mencetak gol kegawang keeper Peter Shilton dengan tangan kiri pada mit 51 di Stadion Azteca di Meksiko City. Gol ini disebut sebagai gol tangan Tuhan. Empat menit kemudian Maradona mencetak gol soloran dengan mengelabui enam pemain Inggris. Gol ini dilabel sebagai gol terbaik abad ke-20. Di akhir turnamen, tim Tengo keluar sebagai juara usai mengalahkan Jerman Barat. Wasit asal Tunisia, Ali Bin Nasser, yang memimpin pertandingan gol tangan Tuhan, menjadi pemilik bola bersejarah tersebut. Bola tersebut rencananya akan dilelang di pelelangan Gerhambot, yang merupakan pelelang spesialis memorabilia olahraga di London pada 16 November mendatang. Harga bola tersebut diprediksi antara 2,8 hingga 3,4 juta dolar Amerika, atau senilai 43,2 miliar hingga 52,5 miliar rupiah. Ali berharap pembeli bola ini kelak akan memamerkan bola tersebut kepada publik. Sebelumnya, jersey yang Maradona pakai di perempat final Pial Dunia 1986 dimiliki ex-keeper Inggris Steve Hodge. Paju tersebut telah dilelang dan laku senilai lebih dari 8 juta dolar. Terima kasih telah menonton!